DPRD Provinsi Jambi mengelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan atau jawaban Gubernur Jambi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas serang perda tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 pada Jumat 8 Oktober 2021 di ruang rapat gedung DPRD Provinsi Jambi. Rapat paripurna dipimpin kembali oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Burhanuddin Mahir dan dihadiri langsung Gubernur Jambi Al-Haris, Sekda Provinsi Jambi, para anggota Dewan serta Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui pembahasan terhadap kran perda tentang RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang mana juga telah dibentuk panitia khusus yang diharapkan dapat melakukan pembahasan serta pengkajian secara lebih mendalam. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Burhanuddin Mahir mengatakan, pembahasan RPJMD ini penting dan nantinya akan dilihat urgensinya dan apa-apa saja yang memerlukan studi komprehensif. Kemudian harus ada kunjungan kerja untuk mencari perbandingan dahulu agar pansus bisa bekerja dengan maksimal. Sementara itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas saran, dukungan, tanggapan, kritikan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Provinsi Jambi. Pandangan dan masukan Dewan terkait dengan RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Pertanyaan, tentu kami mencoba menjawab apa yang terjadi untuk memasukkan saran dan perlu medikasi Dewan pada tempat ini. Intinya adalah, kami perlu beruntung masing-masing tuarkan RPJMD demi mantap ini dengan harapan-harapan Dewan tentunya. Karena berhasilnya suatu RPJMD itu tergantung daripada pemahaman ataupun satu persepsi antara Dewan dan Pemerintah.